Hari ini kita mau masak Vertical Garden Kemarin kita udah masak langkahnya Vertical Garden itu kan udah ada yang jadi nih Sudah ada yang dijahit kantongnya apa segala macemnya ya Tapi kenapa kita nggak lakukan itu? Karena... Nah, kita sebentar lagi akan masuki ibadah puasa Buat semua subscriber Aqua Air dari Jagor TV Kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Semuanya puasa kita pos, sehat dan membawa keberdahan lagi Amin Sub indo by broth3rmax 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 Hari ini kita mau masang vertical garden, kemarin kita udah masang kerangkanya, jadi ini bahannya, terus nanti mau kita tempel di langsung ke dindingnya, hari ini juga kita mau bersihin palutnya, palut yang di atas masuk palut itu mau dibersihin semua dari material yang tidak diinginkan, terus gelas pon ini mau dibersihin, ikutin terus gimana cara yang kita pasang vertical garden. Jadi, kita akan pasang... Apa sih namanya, vertical? Pertama kita pasang kapet musholanya dulu nih, buat di backgroundnya. Ini lebih tipis ya. Ini lebih tipis daripada yang ini. Ini tempat media buat nyerap airnya nih. Ini apa ya ini? Entah apapun namanya ini. Ini ukurannya lebih tebal daripada yang ini. Jadi, nanti ini disobek baru dimasukin tanaman. Tadi biasanya nih, vertical garden itu kan udah ada yang jadi nih. Sudah ada yang dijahit kantongnya apa segala macamnya ya. Tapi kenapa kita nggak lakukan itu karena kita masih belum tahu posisi tanamnya dimana gitu. Jadi, karena kita masih belum tahu posisi tanamnya, kita memutuskan untuk tidak menjahit dan membuat kantong di vertical garden. Nanti dibikin ya pada saat kita mau tanamnya dimana. Nanti gue kasih titik-titiknya dimana harus ditanam. Oh, tanaman ini taruh sini, tanaman ini taruh sini. Gitu. Jadi, biar lebih mudah secara setupnya dan menyesuaikan dengan kondisi si hard skipnya. Oke guys. Sebenarnya caranya, kita nanti kita terus pokoknya. Terima kasih telah menonton! Outro Terima kasih telah menonton! 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 gila oke, gitu aja nanti ikutin kita terus sampai sampai target hari ini kelar kenapa om? apa? ini udah pada dateng nih ini udah pada dateng Cici Cantik dari Cisalak Aquarium jadi si Lisa bawa ini pompa pompa ya pompa semua kayaknya sama ini nih, sama media filter gitu jadi besok kita akan mulai pasang tapi kita tanya-tanya dulu nih Nek Cik kita tanya-tanya di mana nih? Cina aja tanya-tanya ini apaan? nah, gue mau nanya ini nanya apaan? nanya-nanya nih ini kan ada produk nih? dari SDI SDI Surya Duta Internasional PT Surya Duta Internasional ini itu dia kiosaki speknya apa nih? ini dipakai untuk olam olam? dihidupin 24 jam pun oke wattnya? wattnya berapa ini? wattnya cuma di 60 watt 60 watt tapi dia bisa naik 4 meter oh dan bisa naik 4 meter pokoknya dia 4.000 liter per jam 4.000 liter per jam ini rencananya gue pakai buat waterfall ini buat waterfall jadi kiosaki WP6800 buat efek waterfallnya jadi ada dua ini mesinnya buat efek waterfall satu di belakang sana satu lagi di belakang sana satu lagi di belakang sana itu gede kalau memang teman-teman ada yang mau belanja atau mau belanja bisa langsung ke website kita aja website nya apa? www.suryaduta.internasional.com kalau mau datang ke tokonya dimana? kalau toko banyak kita toko yang mana dulu mau langsung ke depok tapi namanya beda-beda sih kita pakai nama tempat nama daerahnya kalau sisalat ya sisalat aquarium kalau di Jogja misalnya dimana tempatnya atau toko di Bandung dimana tempatnya kita pakai nama daerah aja cuma PT nya ini PT lihat ini Cilisa ini apa? jadi Cilisa ini support kita di pompa aquarium terima kasih Cici masya Allah selama ini selama ini liatnya dari kamera doang aslinya cakep banget ya Cici terima kasih banyak ya saja go 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 Terima kasih telah menonton 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 Lagi makanan Menonton Terima kasih telah menonton Ini